Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'de Hadirin hadirot para siswa-siswi SMK Kriyan 2 yang berbahagia Dan yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Puji syukur kehadirat Allah Untuk yang kesekian kalinya Kita bisa bermuat jahat Kita bisa Melaksanakan pembelajaran Melaksanakan Tolabul ilmi Yakni mencari ilmu Di bulan Suci Ramadan ini Dan Jangan lupa Terus jaga kesehatan Tetap di rumah Dengan memakan makanan yang bergisi dan halal Serta Laksanakan Ibadah Sholat Dan puasa Bulan Ramadan ini Dengan penuh Dengan khidmat dan ikhlas Siswa-siswi SMK Kriyan 2 Untuk episode Kali ini Yaitu Pembelajaran Pondok Ramadan Online SMK Kriyan 2 Membahas tentang Hal Atau sesuatu yang makruh Dilakukan saat Ibadah puasa Dan macam-macam Puasa Langsung saja Hal-hal atau perkara yang makruh Yang dilakukan saat berpuasa Ada Tiga hal Silakan dibuka Di dalam buku Panduan Pondok Ramadan Yang pertama Berbekam Berbekam ini Terapi Mengeluarkan darah Dari Tubuh Tujuannya untuk Kesehatan Itu Itu makruh Makruh itu Sesuatu yang dilakukan Tidak Mendapatkan Apa-apa Atau Boleh Apabila Ditinggalkan Atau Tidak Melakukan Malah Mendapat Bahala Justru Mendapat Bahala Jadi Bekam ini Apabila Dilakukan pada Waktu puasa Maka Seorang Yang melakukan Puasa itu Hukumnya Makruh Terus Selanjutnya Nomor 2 Mencicipi Makanan Dengan Lidah Ini Juga Dimakruhkan Ini Boleh dilakukan Tapi Makruh Lebih baik Ditinggalkan Nah Dalam catatan Setelah Dijicipi Diludahkan Dikeluarkan Lagi itu Maksudnya Jadi Tidak Ditelan Tidak ditelan Itu Perkara makruh yang Kedua Perkara Perkara makruh yang Ketiga Yakni Bersiwak Atau Sikat gigi Siwak ini Disunahkan Betul oleh Rasulullah Tetapi Menjadi Makruh Ketika Kita Melakukan Siwakan itu Pada waktu Berpuasa Nah Begitu Waktunya Bersiwakan Pada waktu Puasa itu Yaitu Setelah Matahari Ini Menyingsing Dalam artian Yaitu Mulai Duhur Sampai Maghrib Itu yang Dimakruhkan Kalau sebelum Duhur Mulai Fajar Atau Subuh Sampai Duhur itu Masih boleh Masih sunah Yang makruh Yaitu Bersiwakan Waktu Duhur Sampai Maghrib Itu yang Dimakruhkan Dalam Melakukan Siwak Ini Itu Siswa-siswi SMK Kriyan 2 Di semua Jurusan Untuk Selanjutnya Yakni Macam-macam Berpuasa Berpuasa Ini Ada Beberapa Macam Yakni Dalam Hukum Fikhiya Ini Ada Empat Macam Yang Pertama Wajib Nomor Dua Sunnah Nomor Tiga Makruh Yang Nomor Empat Ini Haram Loh Puasa Kok Bisa Haram Iya Bisa Nah Mari kita Korek Dulu Keterangannya Yang Yang pertama Puasa itu Menjadi Wajib Antara Lain Yaitu Puasa Yang Disyariatkan Oleh Allah Termasuk Seperti Bulan Puasa Romantun Ini Ini Wajib Semua Orang Islam Wajib Berpuasa Dalam Artian Seperti Sarat Wajibnya Berpuasa Jadi Yang Sudah Dewasa Yang Sudah Balik Beragama Islam Maka Wajib Bulan Puasa Bulan Romantun Kalau Tidak Mampu Diganti Hari Yang Lain Kalau Memang Tidak Bisa Yang Membaik Yaitu Membayar Kahvarot Atau Menggantinya Dengan Kahvarot Layang Nomor Dua Kahvarot Kahvarot Ini Bagian Daripada Puasa Wajib Artinya Apa Begini Kita Pada Waktu Bulan Romantun Ini Sakit Kita Tidak Bisa Melakukan Puasa Romantun Maka Berapa Hari Kita Tidak Puasa Romantun Misalnya Tiga Hari Pada Waktu Itu Sakit Maka Di Hari Yang Lain Itu Kita Mengantinya Juga Tiga Hari Tiga Kali Puasa Itu Namanya Kahvarot Kalau Memang Tidak Mampu Berpuasa Karena Sudah Tua Rentah Mungkin Kita Mempunyai Orang tua Atau Nenek Kakek Itu Kewajiban Kita Kita Yang Mengerti Maka Mengganti Dengan Kahvarot Kahvarot Itu Bisa Puasa Bisa Membayar Atau Menganti Dengan Memberi Makanan Kepada Fakir Miskin Yang Nomor Tiga Puasa Itu Wajib Yaitu Untuk Nazar Kita Pernah Nazar Itu Sumpah Kita Pernah Bersumpah Kalau Saya Sukses Dalam Usaha Saya Ini Saya Akan Berpuasa Tiga Hari Berturut Tapi Tidak Ada Tiga Hari Berturut Itu Tiga Hari Satu Hari Misalnya Hari Senin Selasa Rabu Maka Puasa Nazar Itu Wajib Wajib Dilaksanakan Karena Itu Nazar Dan Nazar Itu Di Dalam Sabda Rasulullah Itu Orang Bernatari Itu Harus Dilaksanakan Apabila Tidak Dilaksanakan Maka Akan Mendapatkan Wotob Yaitu Murka Dari Allah Begitu Itu Yang pertama Puasa Itu Puasa Wajib Yang Nomor Dua Puasa Sunnah Ada Puasa Itu Yang Sunnah Apa Yaitu Yang Selain Bulan Ramadan Tentunya Yang Pertama Yaitu Puasa Senin Dan Kamis Puasa Hari Senin Puasa Hari Kamis Itu Menjadi Sunnah Karena Dulu Rasulullah Sering Melaksanakan Berpuasa Senin Dan Kamis Jadi Semasa Rasulullah Sering Berpuasa Senin Puasa Kamis Termasuk Tengah Bulan Komariah Komariah Itu Bulan Hijriah Kalender Hijriah Maksudnya Disitu Setiap Bulan Bulannya Samen Bisa Melakukan Tanggal 13 14 15 Itu Tengah Kalender Hijriah Tengah Kalender Dalam Bulan Hijriah Itu Disunahkan Berpuasa Itu Rujukannya Rasulullah Dulu Sering Melaksanakan Berpuasa Pada Tengah Bulan Hijriah Atau Kalender Komariah Terus Terus Muharram Bulan Muharram Itu Disunahkan Tidak di Awal Yang jelas Ada Di awal Tengah Atau Akhir Disunahkan Bulan Muharram Bulan Muharram Yaitu Awalan Bulan Pada Kalender Hijriah Itu Namanya Bulan Muharram Kalau Di Kalender Masehi Itu Kan Januari Kalau Di Hijriah Itu Muharram Berarti Apa Maksudnya Puasa Awal Tahun Terus Sunnah Lagi Yaitu Puasa Pada Bulan Syawal Khususnya Awal Bulan Syawal Itu Kapan Setelah Puasa Ramadan Ini Bulan Syawal Itu Disunahkan Bisa Satu Hari Dua Hari Tiga Hari Empat Hari Lima Hari Silahkan Pokoknya Tidak Pada Waktu Hari Raya Terus Puasa Arofah Puasa Arofah Ini Yaitu Kita Menghormati Para Ibadah Para Kaum Muslimin Muslimat Yang Melakukan Ibadah Haji Pada Waktu Di Arofah Karena Semua Umat Muslim Pada Waktu Itu Berkumpul Di Arofah Itu Secara Syariat Kita Seperti Itu Tapi Hakikatnya Syariat Dari Allah Kita Disunahkan Melaksanakan Puasa Arofah Sebagaimana Rasulullah Pada Waktu Di Arofah Beliau Berpuasa Terus Puasa Daud Puasa Daud Itu Yaitu Puasa Yang Selang Seling Sekarang Puasa Besok Tidak Sekarang Puasa Besok Tidak Dan Itu Berjalan Beberapa Tahun Boleh Silahkan Itu Itu Puasa Daud Ada Bagian Daripada Umat Muslim Itu Melakukan Hal Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Dan Nyaman Hati Ini Tenang Bahagia Bahkan Kalau Tidak Puasa Seperti Itu Dirinya Gelisah Ada Umat Seperti Itu Ada Dan Selanjutnya Puasa Itu Menjadi Makruh Ini Yang Ketiga Yang Pertama Puasa Menjadi Wajib Puasa Sunnah Yang Pertama Itu Puasa Wajib Puasa Sunnah Yang Kedua Yang Ketiga Puasa Makruh Puasa Kok Menjadi Makruh Ada Ini Puasa Ketika Harinya Hari Jumat Dan Sabtu Ini Bagi Umat Islam Itu Makruh Berarti Apa Maksudnya Silahkan Berpuasa Selain Hari Jumat Dan Sabtu Apabila Kita Puasa Pada Hari Jumat Atau Sabtu Berarti Nilai Pahalanya Itu Tidak Seperti Puasa Selain Hari Jumat Dan Sabtu Senin Senen Bagus Selasa Bagus Rabu Bisa Kamis Malah Sunahkan Seperti itu Dan untuk yang terakhir Ya ini Puasa Haram Jadi kita Melakukan puasa Tapi Malah Mendapatkan Dusa Puasa yang Bagaimana Ini Puasa Yang Dilakukan Pada Hari Raya Idul Fitri Itu Tidak Boleh Jadi Kita Malah Disuruh Oleh Allah Untuk Menikmati Kita Berpuasa Nah Ini Sama Allah Malah Tidak Disukai Bahkan Haram Puasanya Jadi Puasa Hari Raya Idul Fitri Puasa Hari Hari Raya Idul Adha Ini Tidak Boleh Meskipun Sampai Ahli Atau Kita Ini Ahli Puasa Jadi Tetap Tidak Boleh Pada Waktu Hari Raya Ini Haram Hukumnya Kalau Tetap Puasa Malah Mendapat Dosa Nah Begitu Malah Enak Tidak Berpuasa Bisa Makan Tur Mendapatkan Pahala Termasuk Juga Puasa Ini Haram Yaitu Pada Hari Tashrek Hari Tashrek Itu Tanggal 11 12 13 Dhul Hijjah Kita Puasa Malah Tidak Diristui Oleh Allah Tidak Diristui Tuhan Ini Hari Tashrek Jadi Ini Diingat Betul Hari Tashrek Itu Jangan Sampai Kita Melakukan Puasa Hari Raya Dua Hari Raya Itu Kalau Yang Wajib Yaitu Puasa Romantun Terus Gantian Karena Romantun Ini Hari Kemarin Tidak Puasa Karena Urur Apa Dan Yang Ketiga Ini Nah Ini Yang Yang Paling Penting Yang Lainnya Mungkin Makruh Masih Bisa Suna Itu Kondisinya Standar Gitu Insya Allah Itu Yang Saya Sampaikan Untuk Materi Pondok Romantun Online SMK Krian Dua Hari Ini Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Juga Ada info Dari Sekolah Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020 2021 Di Sini Masih Dibuka Pendaftaran Mari Mungkin Adik Saudara Petangga Teman Ajak Untuk Daftar Ke Sekolah SMK Krian Dua Yang Untuk Pendaftaran Dibuka Mulai Hari Senin Sampai Hari Sabtu Mulai Pukul 8 Pagi Sampai 11 Siang Itu Saja Sekali Lagi Semoga Bermanfaat Wallahul Muafiqila Akwami Torik Rabbi Femfa'na Bibarkatihim Wahdinal Husna Bihurmatihim Wa Amitna Fitoriqotihim Wa Muafatihim Minal Fitani Allahumma Inni Astaudi'uka Ma Alamtanihi Wartudhu Ilayah Indah Hajati Ilayhi Walatun Sinihi Amin Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh M signific M M Terima kasih.